Jordi Amat telah memutuskan untuk melanjutkan karirnya ke Asia Tenggara. Tepatnya, Malaysia dengan bergabung bersama Johor Darul Takzim. Jordi Amat resmi diperkenalkan oleh Johor Darul Takzim pada Rabu 29 Juni lalu. Pemain kelahiran Barcelona ini memutuskan untuk mengambil tawaran dari JDT setelah ia pikirkan dengan sangat matang. Dia mengaku jika mendapatkan banyak tawaran dari klub-klub Eropa, namun Jordi Amat lebih memilih bergabung dengan JDT. Salah satu alasan Jordi Amat memilih JDT adalah karena tim yang bermarkas di Stadion Sultan Ibrahim ini langganan tampil di Liga Champion Asia. Saya ingin semua orang tahu bahwa sebelum saya mengambil keputusan ini, saya ingin mendapatkan beberapa tawaran dari Liga-Liga Kuat di negara lainnya. Saya bergabung dengan JDT bukan karena uang semata. Alasan saya bergabung dengan JDT adalah berdasarkan usaha saya untuk beradaptasi di Asia. Karena kedekatan dengan Indonesia dan juga saya memungkinkan untuk lanjut berkompetisi di level tertinggi sekibulah Asia. Karena JDT bersaing di Asian Champions League, kata Jordi Amat. Selain itu, Jordi Amat juga menegaskan bahwa fasilitas yang dimiliki oleh JDT dapat menihirnya. Saya bisa mengunjungi semua fasilitas mereka dan saya jamin kepada teman-teman semua bahwa fasilitas seperti ini belum pernah saya temui di tim-tim saya sebelumnya, ukap Jordi Amat. Lalu, seperti apakah fasilitas mewah Johor Darul Ta'zim yang mampu membuat Jordi Amat mau bergabung dengan mereka? Klub milik Tunku Ismail Sultan Ibrahim itu memiliki ambisi besar dalam membangun klub sepak bola. Berbagai fasilitas mewah pun dibangun oleh Tunku Ismail Sultan Ibrahim untuk JDT. Yang paling fantastis tentu saja markas baru Johor Darul Ta'zim yaitu Stadion Sultan Ibrahim. Stadion Sultan Ibrahim diketahui dibangun dengan menghabiskan dana sebanyak 200 juta ringgit. Atau kalau dirupiahkan mencapai 659 miliar rupiah. Stadion berkapasitas 40 ribu penonton itu juga dilengkapi fasilitas mewah baik di luar maupun di dalam stadion. Selain stadion, JDT juga memiliki training center mewah yang terletak di Padang Serigelam, Malaysia. Tempat latihan para pemain JDT tersebut juga dilengkapi fasilitas yang tak kalah mewah. Manajemen JDT Bahkan juga menyediakan pesawat pribadi untuk keperluan klub. Tak heran apabila Jordi Amat pada akhirnya memilih JDT sebagai klub barunya. Menarik ditunggu bagaimana kiprah Jordi Amat bersama JDT ke depannya.